Hai telap banget nah terang kembali di wes baru selesai syuting OVJ dan ada kejadian luar biasa menyeramkan tadi di episode live pas segmen pertama itu pokoknya ada ganyan di ruangan gelap setelah selesai syuting ceritanya di situ kantor foto gua ketemu sama orang yang mau dijadukan dengan gua tapi ruangannya gelap kayak blinded gitu selesai syuting bener-bener gelap nggak kelihatan lah kelihatan cuma lampu dikit tapi bener-bener gelap loh agak worry juga agak takut-takutnya ada uler dikerjain ada anjing penyakitnya atau apapun itu tapi terus selesailah syutingnya selesai syuting baru salah satu prunya FD nya komentar itu dan bilang tiba-tiba kalau di ruangan itu ada poch 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 pocong wadaw ada pocong dan setelah dia cerita kalau dia ngeliat pocong itu tuh tentu pocongnya juga kata bersentuhan dengan Amerika pas dia ngeliat yang ngeliat FD namanya mpih terus dijerbakan gitu dia sampai ketakutan sampai minta buruan terus selesai syuting terus tiba-tiba habis kayak gitu buahnya yang selesai dicerita badan gua tiba-tiba ngerasa kayak nggak enak gitu agak-agak semi-semi kesemutan merinding sugesti doang kali ya terus tiba-tiba perut gua melilih gua jadi kebawah parno sugesti tapi ya gua juga mengingatkan itu semua gua juga selesai syuting gua langsung soal fisah hargulah jauh lebih baik dan jauh lebih tinggal ngomong-ngomong masalah keseraman di studio kita ngobrol sama orang-orang yang bekerja di studio ini kita ngobrol sama ini nih ada yang bersih-bersih studio Assalamualaikum aduh bapak siapa nih namanya Pak Pepen Mbak Pepen asalnya dari mana Pak dari Bogor dari Bogor Iya ini Pak Pepen kerja di studio di sini iya Obe Obe pulang paling malem paling malem paling sikit oh di sini nggak sini nggak sini saya nah habis gedung oh gitu berarti nginep di sini iya sebulan 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 nah pas banget nih saya mau nanya gedung ini serem nggak Pak hehehe kadang-kadang soalnya tadi pas syuting OVJ live katanya ada penampakan pocong nggak seneng iya tuh saya merinding tuh Pak saya merinding itu berapa sih Bapak pernah ngeliat langsung saya pernah diganggu kalau kalau pertama di sini di ini di apa dibangun pas ada komedi gitu ya di sini akan tidur di atas tidurnya di atas biar dimusulah terus di suruh pindah sama nenek-nenek hehehe hehehe serius Pak bener itu berapa kali Pak kejadian kayak gitu Pak sering banget di kamar Madi di bawah kadang-kadang ada yang suka menurut pagi seperti itu tapi sih udah biasa sih udah biasa udah biasa akhirnya jadi nggak takut gitu tapi kalau kayak sosok pocong yang tadi katanya ada sempat muncul pada saat live tadi live OVJ penampakan penang-penangnya nggak kalau yang pocong enggak 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 kalau yang nyerupai security yang sudah di gedung pernah sekali kok bisa bapak bisa yakin yang menyerupai security itu makhluk halus yang saya tidur di situ di kolidor nah nah terus temen saya seperti nah takutnya bukan dia harus kontrol ya maksudnya siapa kalau di studio ini mana yang 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 banyak di bagian mana Pak kamar mandi cowok was jadi malah iya emang enggak ganggu sih Pak bener cuman kadang-kadang nggak sengaja tiba-tiba mau apa kebentrok gitu ya biasanya kalau kita ngeliat berarti kan kayak dia juga nggak mau dilihat akhirnya kelihatan gitu ya kan nggak selalu betul tapi apa yang membuat bapak merasa ah betulah biasain aja kan itu masing-masing punya dunia mungkin dunia juga ada kita juga ada ya makin nafsi aja dah sendiri-sendiri aja lah ya gitu ya mungkin dunianya kita dunia dalam berita kali ya Pak hahaha dunia nyata Iya dunia nyata kalau mereka mah udahlah dunia lain lah ya gitu-gitu-gitu oke terus bentukkan apa lagi Pak nggak ada lagi cuman nenek-nenek sama yang menyerupai Satpam Iya sebetulnya Hai rumah saya ngelangin sendiri kok gitu biasa aduh 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 terima kasih Pak buat informasinya ya akan bener berarti tadi kejadian yang pas live OPJ ternyata benar gue juga jadi sempat merinding sempat merinding ketakutan Nah Pak Rahmat pernah nggak ketemu sesuatu yang aneh di sini Alhamdulillah pulang paling malam berapa paling kalau masuk malam jam 8 malam sampai jam 8 pagi kita 12 jam disini kau sampai jam 8 pagi di sini ya tak terus kalau tidur disini juga disini karena tidur gantinya dua jam rolling-rollingan-rollingan pernah nggak digangguin kalau di penampakan sebelum tapi kalau di kayak barang-barang gerak-gerak giri wadah barang-gerak di belakang tuh kayak ada pintu besi ya kita kan orang-orang yang lama di sini bilang katanya anak kecil gitu di pintu kalau di belom tapi padahal studio baru ini tetep aja kali ya namanya sebuah tempat mau rumah mau gedung mau apa pasti ada aja ya penguninya ya tapi nggak ganggu ya nggak ganggu Alhamdulillah ya Nih ngomong nggak ganggu biar nggak digangguin apa gimana nih tapi nggak bikin takut lah ya nggak mau nama sendiri sendiri berani lah ya ya bener-bener ya bener-bener ya kalau dikasih di liat tapi dia maunya kiki kita hahaha iya gue kayak ngapok rejeki gini ya iya 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 berarti itu rezeki buat kita kalau di Saporongan ya ya iya bener bukan kitanya yang ngapok ya yang penting kitanya beraninya kalau kita takut nah saran biar nggak takut kalau di tempat-tempat yang yang rada-rada serem gimana tuh sarannya apa ya impinya kita nggak ganggu ini nggak ganggu lah ya kan kita inginkan masing-masing alam masing-masing alam dia maulang kita kalau kita ganggu dia mungkin dia lebih gagal kita mungkin tadi tuh tiba-tiba dia menongolkan diri mungkin yang merasa keganggu pas lagi adegannya gelap pula terus kita pada teriak-teriak itu kali ngerasa keganggu jadinya nomor mungkin nggak pengen diajak kali dia selesai hidup dong begitunya lah ada selesai hidup kita dong ya udah semoga aman-aman aja pernah amat ya Pak terima kasih banyak aduh tuh ini ngomongin masalah studio sini rumah Uya tuh ah gua nggak berani nih disini nih studio studionya rumah Uya di sini studio A terus ini studionya OVJ sebelah sana studionya hitam putih ini salah satu penunggunya nih lu pernah nggak pernah nggak dapetin apa itu di lantai tiga punti serius lu beneran sampai bisa dapetin gimana ceritanya tuh ya mana kita tahu kita lagi ngecek di atasnya nah terus angka bel antena nah tiba-tiba nih apaan tuh ya kan ngejogrok di dekat adeelan sini ya kan aduh panjangnya nggak aduh parangin kan gue keren ada anak quadrupa di bagian kristeng ya kan gue deketin tembus Astaghfirullahaladzim hah lu pegang beneran gue pegang di serius lu pegang ini bener tembus terus dia nggak nguin lagi abis itu udah gue santai aja gue takut hahaha cuma lu sosok berani aja ya sosok berani aja kalau misalnya kita takut hari bus kita takut jadi kan yang begitu seneng Oh berarti bener tuh kalau misalkan kita ngerasa takut terus ketakutan itu kita tunjukin akhirnya makhluknya malah merasa seneng ya makin jadi di belakang lu kayaknya ada sesuatu tuh iya emang tuyul itu hahaha jureknya lu mau nggak wah jadi gitu bener denger gitu kan itu kan lu pasir nah itu kan ada boon untuk itu datu menggungung nguntung nguntung hehehe copong ih hahah hah 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 jangan parno kagak Pak tadi Solo live opg disitu ada katanya copong hahaha ya kalau gue sebut kocong bentar ngeri iya lagi berani biar berani gimana sih bang? biar berani gimana? kita yakin aja yakin kalo kita lebih serem daripada setan? ya Allah itu mah lu doang berlakunya kalo gua mau kaya bukan maksudnya begini apa ya kita yakin itu yang berikutnya emang ada ya anggap aja kita lagi jangan sama temen temen kita udah gitu aja kita pikirannya yang happy happy aja tapi kan bentuknya aneh iya tetep aja bang bukan aneh maksudnya bentukannya kan beda sama kita kadang-kadang menakutkan bener tapi emang begitu asik 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 bikin parno yang udah kita rasain begitu bang kita dulu kenalin dulu namanya siapa ya Robert cahyana tuh wah pantusan setan takut cahaya iya takut loh malukah lu sama cahaya bener-bener gitu aja sih bikin happy aja pikirannya happy iya kan jangan terlalu ngedalumin wah ketakutan kita malah makin jadi jadi halusinasinya jadi tadi makanya gue setelah si jadi yang katanya yang lihat empit FD disitu tuh ruangan situ pas tadi syuting OPJ pas dia selesai cerita badan gue tiba-tiba gak enak pak nah itu sugesti tuh sugesti tiba-tiba melilit perut gue terus tiba-tiba badan kayak kerasa dingin sampe gue kalau yang pintu itu jangan di pokoknya lawan dah rasanya takut dilawan gitu aja sih tetap aja takut hahaha yang penakut tetap aja takut ya iya bener intinya sih kalau ketemu hal kayak gitu kita harus nunjukin kalau kita jauh lebih berani kita lebih hebat dari pada dia bahwa kita ini lebih sempurna daripada dia tuh dengerin tuh jadi buat lu semua yang tiba-tiba kalau di tengah jalan di rumah di gedung atau di tempat manapun tiba-tiba ketemu sama maaf pengeluk yang beda alam biasanya kita terutama lagi kita yakin bahwa teman itu ada tuh gitu kita sempurna kita lebih insyaallah lebih baik daripada mereka jadi kekuatan itu aura itu yang harus kita tancapkan ke diri kita supaya akhirnya mereka juga tidak mengganggu kita kalaupun pada akhirnya ketemu ya anggap aja itu rejeki kita ya itu ya katanya yang begitu itu akan hapes kalau ketemu kita kalau dia nampakkan diri itu akan hapes dia yang hapes iya kalau ketemu lu sih kalau ketemu hahaha yaudah thank you thank you semuanya thank you semuanya nih mereka orang-orang malam yang luar biasa pemberani pemberani hebat kita kira kalong hahaha hahaha oke sampai ketemu lagi di wes episode selanjutnya kita udah ngebahas masalah ketakutan simple aja sih tetap berani aja kalau pun terpaksa harus takut ya nikmatin takutnya yang penting jangan sampai pingsan aja takutnya kita digotong digotong sama mahluk halusnya ya sampai ketemu lagi di wes selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pingsan tinggal lari thank you semua Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum